Berbagai cara dan upaya selalu saja dilakukan oleh para tersangka kasus narkotika untuk dapat mengelabui petugas keamanan saat membawa zat terlarang. Kali ini membuka dan menjahit bagian dalam koper ukuran bagasi dilakukan tersangka kasus produksi sabu berinisial H warga negara Iran untuk memuluskan aksinya. Hal ini disampaikan oleh Kasudit 1 Direkturat Tindak Bidana Narkoba Paris Kempori, Kompos Poljen Calvin Simanjutat saat menunjukkan lokasi produksi sabu yang berada di kawasan dan mobot Jakarta Barat kepada tim liputan Metro TV. Dalam penjelasannya modus operandi disebut baru pertama kali ditemukan oleh tim Subdit 1 Direkturat Tindak Bidana Narkoba Paris Kempori. Tim kepolisian menemukan adanya serbuk putih yang berserakan di bagian dalam koper yang telah dimodifikasi dan kemudian saat diuji ke lapor diketahui serbuk tersebut mengandung metafemtamida atau yang biasa disebut dengan meth atau sabu.